Puluhan masyarakat bersama aparatur negara, TNI maupun Polri bergotong royong menanam pohon bambu di sisi sungai Desa Garagata, Kecamatan Jaro. Penanaman pohon ini sekaligus untuk memperingati Hari Konservasi Alam Nasional Tingkat Kabupaten Tabalong. Setidaknya ada 300 pohon bambu yang ditanam di sepanjang sisi sungai. Selain pohon bambu, partisipan masyarakat setempat juga menyumbangkan 50 bibit pohon sengon untuk ditanam. Penanaman bambu di pinggir sungai ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya longsor di sisi sungai. Terlebih sungai di Desa Garagata ini termasuk yang rawan longsor. Kita menyiapkan bambu itu 300 batang bibit pohon bambu, ini bekerjasama dengan IABN, jadi IABN membina masyarakat di sini untuk melakukan pembibitan, jadi sepanjang 300 itu yang akan kita siapkan di sini. Nah namun demikian ternyata dalam kita lihat tadi sendiri di lapangan, tiba-tiba ada inisi akib, ada yang membawa sengon ada 50, kemudian ada lagi tadi di tanam penyamainnya, itu ada bukti-bukti, ini ada bukti, apa ya, partisipasi masyarakat spontan ya, tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Jadi saya lihat ini sangat bagus sekali. Sekretaris daerah Tabalong yang turut hadir di acara penanaman ini, mendukung penuh kegiatan reboisasi seperti ini. Pasalnya selain sebagai penahan longsor, menurutnya pohon bambu juga memiliki banyak kegunaan yang dapat dimanfaatkan warga sekitar. Tabalong ini sudah banyak yang sungai-sungai yang tebing-tebingnya longsor ya, lalu kemudian mau tidak mau, karena juga ada yang dampaknya terhadap jalannya, ada yang jalan provinsi, bahkan ada juga jalan nasional ya, jalan nasional yang terdampak karena longsor, dan mau tidak maukan ini dilakukan perkuatan tebing, dan biayanya sangat mahal. Itu pakai plat, set pile, itu biayanya sangat mahal. Pihak TNI melalui Kasdim 1008 Tanjung, Mayor Infanteri Gufta Alugoro, juga siap untuk mendukung kegiatan penanaman pohon, karena kegiatan seperti ini menurutnya merupakan tugas TNI. Berupaya menyakseskan kewestrian lingkungan hidup, khususnya pada hari ini menyambut atau memperingati hari persituasi alam nasional. Dukung yang bisa kita bantu berupa pengerahan personil untuk melaksanakan penanaman bersama. Selain di Desa Garagata yang rawan terjadi longsor, penanaman juga dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup di Desa Banwarantau, Kecamatan Banualawas. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.